Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku kelas 3 SD Budi Kuliah 2? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah Anak-anakku kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia Dengan tema awalan ma Sebelum kita belajar Kita mulai belajar kita dengan membaca ta'ud dan bismillah Alhamdulillah semoga dengan bacaan bismillah Anak-anak mendapatkan ilmu yang bermanfaat Baik, mulai pelajaran kita tentang awalan ma Nah, di sini bismillah akan menjelaskan bahwa Awalan ma itu bisa berubah menjadi Ma, mem, meny, man, men, dan mangan Sekali lagi, awalannya bisa berubah menjadi Ma, ma, men, man, man, dan mangan Nah, ini dia awalannya Yang tetap menjadi ma tanpa ada perubahan bunyi Ini contohnya ma plus kata dasar lihat Jadi, melihat Ma plus kata dasar makan Jadi, memakan Ini tidak ada tambahan buruf Atau perubahan buruf ya, anak-anak ya Perhatikan awalan ma yang berubah menjadi Meng Nah, di sini ada tambahan buruf M Contohnya nih Awalan meng plus kata dasar baca Jadi, membaca Nah, perhatikan di sini ada tambahan buruf M Membaca Yang kedua Membaca Membaca Mendapatkan kata dasar buka Jadi, membuka Nah, di sini ada tambahan buruf M Selanjutnya Selanjutnya Oh, ma yang berubah menjadi men, 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 ya ada buruf NG Ada tambahan buruf NG Oke, di sini anak-anak itu contohnya Nah, awalan ma dengan kata dasar sapu Itu huruf S-nya ini luluh atau hilang Nah, huruf S diganti dengan huruf N dan G Jadi, menyapu Jadi, menyapu Berikutnya ma dengan kata dasar sikat Jadi, menyikat Gitu Jadi, sama awalan ma yang mendapat kata dasar Yang di awal buruf S itu S-nya hilang Menjadi N-nya Ma plus sapu Jadi, menyapu Ma plus sikat Jadi, menyikat Selanjutkan Selanjutnya Awalan ma berubah menjadi men Ini ada tambahan buruf NG Contohnya ma plus cuci Jadi, mencuci Ma plus coba Jadi, mencoba Nah, perhatikan di sini ada buruf N tambahannya Mencuci Mencoba Berikutnya Awalan ma berubah menjadi meng Nah, ini ada tambahan buruf NG Contohnya awalan ma dengan kata dasar ambil Jadi, mengambil Awalan ma dengan kata dasar iris Jadi, mengiris Ada tambahan NG-nya dengan kata dasarnya Selanjutnya Awalan ma yang berubah menjadi menge Nah, ini ada tambahan NG-nya Contohnya awalan ma dengan kata dasar la Jadi, mengalas Kata dasar ma dengan tambahan kata dasar ca Jadi, mengalas Nah, ini kata dasarnya cuma satu-satu kata Ma tambah las jadi mengalas Ma tambah jat jadi mengecar Nah, sekarang mari kita mencoba menggunakan kata dasar Kata dasar Dengan awal ma dalam kalimat ya Contohnya ini ibu beli sayuran di pasar Ini seperti ini belum enak Lebih dengar Jadi, harus kita kasih awalan Supaya lebih tepat Nah, awal ma jadi Membeli Membeli Ibu membeli sayuran di pasar Kita lanjutkan contoh yang kedua Penggunaan awal ma dalam kalimat Ibu sedang mengalap meja makan Nah, ini masih kurang nih awal animanya Kita tambahkan awal animas dengan lap Jadi, mengalap Ibu sedang mengalap meja makan Ini yang sempat Ini dia Kata dalam kurung Belum benar Jawabannya apa Ayah sedang mengantri di loket Yang lebih tepat adalah Ayah sedang mengantri di loket Oke Demikian anak-anak Pelajaran kita tentang awalan ma Bagaimana? Sudah jelas semua? Alhamdulillah Kalau demikian Miss Emma Berpesan kepada kalian Jagalah selalu Kesehatan kalian Dengan Bangun tidur Tepat waktu Tidurnya yang cukup Jangan terbanyakan Nonton Game Nonton TV Atau HP Kemudian Minum air putih Yang banyak Dan jangan lupa Tetap berolah-olah Oke Salam sehat semuanya Kita akhirnya dengan membaca Alhamdulillah Alhamdulillah Ilungkila Alamin Isimakafiri Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi